Untuk mencegah kian meningkatnya ternak yang terinfeksi PMK maupun LSD di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Tanaman Pangan Hoticultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil melakukan vaksin dan pengobatan terhadap ratusan ternak di kabupaten tersebut. Meski ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku, di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah nihil, namun puluhan ternak di kabupaten itu terindikasi terinfeksi LSD. Untuk mencegah penularan PMK dan LSD di kabupaten itu, Dinas Tanaman Pangan Hoticultura dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Singkil melakukan vaksinasi terhadap ratusan ternak sapi warga. Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pengobatan terhadap ratusan ternak milik warga. Kabit Pertanakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hoticultura dan Pertanakan Aceh Singkil, Hari Cahyono mengatakan, hingga saat ini sudah sekitar 100 lebih sapi yang divaksin dan diberi pengobatan. Hari ini Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan vaksin PMK dan LSD sekaligus pengobatan LSD. Jadi kami ada dari 4 titik, sekitar 4 atau 5 titik di Singkil utara. LSD hari ini kami 100 sekor sudah kami laksanakan. Total ya? Total ya, total 100 sekor. Lebih pun ada tadi. Sementara itu, salah seorang peternak di Kabupaten Aceh Singkil, Samsul, mengucapkan terima kasih atas vaksinasi dan pengobatan yang diberikan terhadap ternak mereka. Kami mengucapkan terima kasih sama terutama pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan setelah diobati atau divaksin sebagai peternak-peternak ini. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan menghimbau agar para peternak dapat memberitahukan kepada petugas apabila terdapat tanda-tanda ternak terkena PMK atau LSD. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan.